Puluhan warga Gunung Sugi, Kota Celegon pada Sabtu 20 Januari mengeluhkan bau tak sedap yang diduga berasal dari aktivitas pembakaran dari industri kimia PT. Chandra Asri. Akibatnya sebanyak 30 orang warga Gunung Sugi mengalami gejala mual dan pusing. Berdasarkan keterangan pihak PT. Chandra Asri, limbah polusi yang mengganggu aktivitas warga ini disebabkan oleh terjadinya gangguan pada flaring atau cerobong asap. Untuk itu, wali kota Celegon, Heldi Agustian meminta agar PT. Chandra Asri menutup sementara operasional pabriknya. Yang pertama kami tadi meminta kepada PT. Chandra Asri untuk stop terlebih dahulu. Kemudian diambil sampling agar bisa segera oleh kabin LH dicek ke laboratorium. Apakah ini membahayakan atau tidak untuk masyarakat Kota Celegon. Nah, dan kami minta juga agar segera Chandra Asri mengunjungi warga. Sebanyak empat wilayah dan 481 orang dilaporkan terdampak akibat aktivitas pembakaran ini. Empat wilayah tersebut meliputi Ciwandan, Citangkil, Krogol, dan Pulau Merak. Sementara untuk meminimalisasi jumlah korban, pemerintah Kota Celegon telah mendirikan posko layanan kesehatan bagi warga yang terdampak. Dari Kota Celegon, Banten, Susmiaton Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan.